Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Paling vital di kita Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Suatu negara atau wilayah dikatakan dia maju atau developing kalau ekonominya tubuh. Ciri dari ekonomi tubuh kalau produksinya lebih tingkat. Bukan dari rupiahnya, tapi produksi itu kalau dihitung dari tonnase. Hari ini dia menghasilkan misalnya 1.000 ton tadi, tahun depan dia akan cukup 1.500 ton, tahun depannya lagi 2.000 ton, berarti ada terjadi peningkatan produksi. Sekarang bagaimana, kenapa saya sudah menilai nilai rupiahnya, tapi produksinya. Di republik kita ini gampang sekali untuk perubahan segera. Misal, tahun ini kita memproduksi 1.000 kg heks, harga 1 kg 3.000. Berarti kalau dirupiahkan, nilainya adalah 3 juta, kan? 3 juta Tahun depan, karena ada krisis tanah, ada musim panas pelebihan, itu cuma menghasilkan 8.000 kg. Masih turun, ya? Masih turun, ya? Tidak turun, ya? Tapi yang terjadi apa? Harga? Karena balan, 4.000.000. Nilainya, kemudian menjadi 3.000.000. 3.200.000. Jangan tertipu. Anak-anak itu. Kalau kita lihat dari nilai rupiah, seolah-olah kita baik. Tapi kalau kita lihat duilnya, tidak baik. Dan itulah yang saudara pelajari nanti. Siapa yang memberikan pelajaran ekonomi? Pak Imam, begini. Belajar produk domestik regional. Kenapa harus ada harga berlaku, dan kenapa harus ada harga konstan? Tanya-tanya. Kalau saya pakai harga konstan, bagaimana saya tetap pakai angka 3.000. Jadi, untuk melihat turun atau tidak hanya produksi pusat rendah, Anda lihat CBRB menurut harga konstan. Kalau mau hanya melihat nilai rupiahnya, apalagi kalau itu pada zaman SBY BBM Rp4.000, zaman Jokowi BBM Rp7.000. Ya, di kedua kali lipat. Wah, kalau begitu orang yang duduk siapa, meningkat ekonomi. Panumu yang meningkat. Di rumah biasanya pakai BBM seminggu setia. Gara-gara naik 7.000 setia pada BBM, jadi kurangi. Sudah. Nah, bosek. Saya pakai sepeda. Saya paksa sekarang. Daripada saya beli BBM mahal, ya kan? Jadi, lihat ya. Growing. Berarti ekonominya developing itu. Karena growing, growing itu tadi ini ya. Jadi, betul-betul produksi. Tapi disertai juga perubahan struktur. Apa perubahan struktur ini? Mungkin gara-gara ada orang makin berkembang, makin maju. Ada pola hidup. Pola cara kita hidup. Perubahan. Saudara bayangkan, pada saat negeri kita. BBM murah. Kendaraan belum terlalu banyak. Kayaknya. Ada mobil nyaman-nyaman aja ke kampus. Tapi sekarang. Sudah macetnya, sudah apa. Kayaknya lebih nyaman naik motor. Saya kalau gak malu sama kalian. Dengan umur saya. Takut saya diledek sama cucu saya. Mau saya pakai helm. Pakai gitu. Tapi kayak pembalam. Nama diganti pakai Dina Rosa. Pakai padam. Karena penyakit jantung anda. Kalau pakai motor. Pakai sebelumnya berhubung. Jadi Struktural change Struktural change Cara Cara kita yang ada di dalam wilayah Dari dunia Yang paling gampang Cara melihat sesuatu berubah dalam wilayah itu Tiba-tiba ada wilayah yang Lebih rame dunia Dibanding dengan wilayah lain Wilayah yang satu lebih maju Dari wilayah lain Dahulu negeri yang Kita sangka-sangka Karena ada industri dikembangkan Di situ Kemudian dari tempat orientasi orang bergerak Saya kebayang Kalau 40 tahun yang lalu Kalian tanya ke orang tua kalian Mungkin orang tua kalian di bawah-bawah saya Tapi masih ngalami mungkin Masa kecil Atau masa kemudian Tahun 80an Bisa mudah mungkin Kalau gak kakek kalian Oke Teman kakek dulu ada gak orang Mahantar ke Batam Orang gila Kalau mahal Perangkok dia Kalau mahal dia kan Sekarang kan wajar Di Sumatera kita lihat Banyak sekali sekarang Kamu bapak itu ke Batam Wah Ah disini Ah itu si Budakarim buka Restoran pagi sore Wah suruh jadi manager Hei Hei Mungkin dia ke Batam Kedora Bandung Kenapa kau ke Batam Yogi Salah kembali kuarta itu Manggil Sang Turyam ini Ayah nah Cek si Yogi Merekawe Selah ke Batam Daripada Lutang Latung Kurang-kurang Beratung Kenal jadi Surang projek Pembing jadi Surang projek Di Batam Sarai Ketepung Jai Neyangan Imah Si Yogi Ayah Kosong Kesenungguan Imah Si Yogi Tungg-tungan Tetem Budaknya Sakolah Wah Malam Pak Mau yang lainnya Tidak punya hati Apakah Sekarang Mau jadi negeri Tujuan Silah Semata Bilang Yang jadi Singapura Siapa sangka Bisa keluar negeri Singapura Pola pun Pendatang Alam Singapura Ya tapi Udah jejak Singapura Saya pernah Pendatang Alam Ke Malaysia Udah jejak Malaysia Mauna Saya kencingin Malah Malaysia Seluas Ini kurang saya Tidak berbabang Ada IND SRW Ada Pak Kukudeng IND Indonesia SRW Sarawak Sambil nantain teman Karena Kapolseknya Orang Cimani Kemudian Nah Kemudian Cik bro Masuk Tidak ada Kardinak Tungg-seki Enggak saya Tidak apa Terhentel Tidak yakin Yakin Bahasa Sundara Yakin Terhentul 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 Keselitin Satu kilo Setengah lagi Mantap Tuhan Boleh Ya sedih Kan mau beli Kanjur Bundang Tuker Bundang Tuker Buatan Orang Dayak Tapi Tidak ada Dijual Di Dayak Adanya Dijual Di sana Jadi Buatan Orang Indonesia Tapi Pasar Kemudian Tidak ada Di Selikit Di Indonesia Ya Cuma kantong Itu ada Kantong Dari Rotan Yang Udah Lembur Itu Ya Kemahian Tidak ada Toilet 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 Tidak Ditangkap Nah Itu Dan Nawa Ibu Yang Negeri Malaysia Bukan Orang Jakarta Saja Dan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Air Hasil Kami Yang Dibuang Ke Sungai Citarun Sungai Citarun Ngalir Ngalir Jakarta Kalimalan Sumber Kayak Persi Orang Jakarta Balik Yang Tidak ada Tidak ada Di Alam Jakarta Terhadap Orang Bandung Tidak Tidak Tandil Patil Tidak Bukas Kami Itu Tidak Balik saya Disini Tadi Tertenggalin Tidak ada Ngambilnya Tidak Sama Kan Tidak Sama Sanya Ke sungai Cikapundu Cikapundu Ke Citarun Tidak Citarun Jadi Tarun Barat Pali Malam Diambil Pali Jat Dari Sumber Terlepas Mungkin Diurnihkan Dikasih Tawas Dikasih Apa Terlepas Tapi Asalnya Bekas Kita Bangga Jangan 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 Bekas Kita Mereka Itu Tapi Kata Orang Bogor Juga Bekas Orang Bogor Kan Air Yang Dari Bogor Yang Dari Dari Jadi Ada Perubahan Tadi Ada Lokasi Yang Tiba Tiba Marah Ada Lokasi Yang Dipinggalkan Orang Ada Lagu Orang Manado Sapa Suruh Datang Jakarta Kan Gitu Udah Kebaden Di Manado Udah Nggak Ada Kata Ada Palembang Renjambi Bahasa Tidak Ada Kata Lokak Aikati Lokak Berangkat Lah Kebaden Jadi Udah Nggak Ada Loh Ngen Apa Apa Mau Menjadi Tukang Ojek Harus Lama Harus Punya Afe Supaya Gojek Gitu Kan Nggak Ada Modal Afe Udahlah Tidak Ada Lokak Jadi Atas Tentang Perkembaran Ternyata Menurut Teori Ini Membutuhkan Industrialisasi Ini Kemarin Nata Urbanisasi Apa Artinya Proses Menjadi Kota Kota Proses Menjadikan Kota Proses Menjadi Kota Industrialisasi Proses Menjadi Industri Kalau itu Industri Apa Kan Ada Teman Se Fakultas Kita Namanya Industri 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 Apa Halo Kau Udah Udah Minta Kau Tadi Pagi Industri Benar Industri Kegiatan Pengolak Kata Dia Ketek Ketek Proses Dan Ada Berpikirnya Seperti Itu Yang Membedakan Reposusi Industri Peradaban Industri Dengan Peradaban Pertanian Waktu Peradaban Pertanian Kita Tidak Mikir Pertanian Pertanian Yang Tubuh Singkong Singkong Saya Makan Yang Saya Tanam Tongkap Dimana Tubuh Rotan Rotan Makan Contoh Betapa Di Dalam Era Pertanian Kadang-kadang Kita Tidak Memikir Setelah Masuk Industri Baru Berpikir Kampung Saya Di Mendaire Dengan Tal Sama Kalau Punya Kerbau Kerbau Sejak Kerbau Kecil Sampai Kerbau Benget Dan Mati Tetap Dipelihara Apa Kenapa Kerbau Mati Kalau Dia Sudah Berpikiran Secara Industri Kerbau Ini Mengalami Puncaknya Pada Umur Empat Tahun Jadi Sebelum Tanggal Empat Tahun Dan Sebelum Tahun Dipotong Kerbau Daging Udah Lewat Dari Situ Kerbaunya Udah Nggak Kuat Lagi Ngantuk Apa Apa Kerjaan Batuk Batuk Melulu Banyak Kita Ya Liur Meler Melulu Kulit 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 Lentur Lagi Nah Jadi Kalau Ada Berpikiran Rasional Sebagai Industri Berpikiran Saya Punya Kerjaan Kasih Makan Terus Kan Capek Kita Apa Untung Saya Berlihat Kau Kan Gitu Tapi Tapi Kalau Dia Pada Umur Tiga Tahun Pas Pas Daging Sedang Pujat Pujat Sejumlah Si Budin Ngumpulkan Berumput Sekian Tahun Sekian Tahun Rata Rata Sehari Saya Barat Dia Seratus Perat Apa Kalau Kerbo Ini Ada Rambinya Lapan Juta Terus Plus Ada Yang Beli Lapan Juta Karena Mau Mengaminkan Anak Harus Pak Pol Berarti Saya Berpikiran Sebagai Industrialis Peternakan Kerbau Ya Nah Jadi Ini Enggak Saking Sayangnya Kerbau Sampai Kerbaunya Mati Dipelihara Memang Tujuannya Bukan Sebagai Industri Kerbau Cuman Sayang Kerbau 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 Mengawal Dia Membadah Sawak Kerbau Mengawal Mengangkut Barat Pas Ada Kalau Sayang Maternak Perlu Lebih Lebih Sudah Bukan Kola Bikir Industri Kola Bikir Keluarga Angkat Aja Pergi Kantor Agama Jadikan Anak Anak Kerbau Kantor Ya Kalau Sayang Jangan Kaget Karena Lagi Kira Tengah Dengar Bagaimana Industri Keternakan Likun Sona Industri Keternakan Kalau Kola Pikir Tadi Bukan Pengolahan Bukan Input Proses Output Pada Pabrik Sesuatu Dimasukkan Dalam Pabrik Juga Keluar Kerbau Industri Pesernakan Maksudnya Kegiatan Pesernakan Yang Dikelola Dengan Pendekatan Pengelolaan Secara Ekonomi Yang Tulu Ada Projek Input Ada Taktik Ini Kewelahannya Dan Ada Haut Jadi Dilarang Pesernakan Nanti Kadang-kadang Ini Tidak Cukup Tengah Haut Tapi Pengen Haut Hukam Beternak Kerbau Tadi Haut Jangan Kerbau Haut Haut Hukam Dapat Duit Saya Karena Duitnya Banyak Saya Bisa Beli Kedam Haut Jadi Gara-gara Itu Saya Punya Haut Hukam Hukam Tadinya Saya Jalan Lelet Kebayang Dari Sokotinja Keluar Ketua Dari Tempat Pasal Trend Kendang Kampeng Itu Saya Hukam Hukam Satu Hari Untuk Balu Nyampe Sekarang Pakai Motor Setengah Jam Udah Nyampe Jadi Ada Hukam Sesuatu Yang Berlebih Bagi Nilai Dan Nilai Hukam Dari Misbah Kalian Jadi Satjana Hukam Kalian Hidup Bahagia Sejahtera Amin Kami Yang Dari Dosen Bang 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 Suruh Kalian Di Lapangan Tembang Yang Namanya Ambul Tembang Bagaimana 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 Kalian Turun Dari Bandara Sudah Ngambil Barang Dari Bagasi Masuk Keluar Pintu Depan Ada Yang Ngerebut Tangan Saya Ngerebut Tas Saya Cinggup Tangan Saya Bapak 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 Kau Siapa Dia Canggup Rampok Kan Bisa Tapi Baju Dinas Baju Dinas Rampok Baju Dinas Tendak Coklat Kau Siapa Saya Kan Murid Bapak Nah Namun Saya Terang Saya Terang Saya Subhanallah Cuman Itu Ada kebanggaan Saya Satu Kau Tahu Kau Bos Saya Pak Kepala Bapak Bedak Nyebut Sudah Kau Benar Tidak ada Orang Dari Bandung Yang Mau Datang Dosen Suyong Yang Profesor Profesor Tadi Tidak Tidak Nah Tidak 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 Asun Pak Kita Sudah Jumpa Di Bapak Pak Asun Pak Pak Asun Tidak Tidak Ini Inggris Dan Pertama Bang 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 Sebagai guru Saya Kalau di Lapangan terbang Ketemu Pak Nista Fahid Dia Kadang Bungum Bungum Ini Mangsat Ini Kerjaan Terlum Pobia Tinggin Itu Dia Lagi Check-in Saya Lewat Saya Taruh Plas Saya Bapak Semangat Cium Tangan Lepas Tergi Dia Sampai Tidak Tahu Siapa Ini Suatu Saat Baru Kemarin Cium Tangan Sahak Paling Itu Ya Karena guru Agama Saya Bungum Di ITB Pak Minta Tahu Selayas Selina Bangga Tahu Eh Kambar Saya Cuman Itu Aja Bisa Cerita Di Kelas Di Situ Ada Alhamdulillah Dari Aceh Sampai Merauke Kan Ada Malah Yang Sampai 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 Malah Katanya Sudah Ada Ada Jerman Tapi Bukan Karena Kerja Di Jerman Suaminya Dapat Orang Jerman Bindingan Saya Setelah Lulus Saya Tanya Kemana Si Ini Memilang Pak Ya Tapi Itu Orang Jerman Dibawa Sampai Suaminya Jerman Saya Pikir Sekolah Ke Jerman Jadi Buka Besar Pola Pikir Yang Mendekati Sesuatu Dari Industrialisasi Inilah yang Disebut Karena Industrialisasi Menyebabkan Anggilan Growing Maka Kelompok Ini Pola Pikirnya Mazhabnya Kemudian Disebut Para Ortodoks Yang Percaya Betul Penembangan Wilayah Itu Harus Melalui Perbutuhan Melalui Gindus Dan Nyata Dan Kelompok Ini Masih Hidup Sampai Sekarang Termasuk Saya Pun Masih Karena Walaupun Mazhab Itu Sebelah Disini Sebelah Disini Karena Dua-duanya Kita Anggap Betul Berjalan Berbarengan Karena Ada Mashab Yang Lebih Penting Apa Mashab Lingkungan Apa Saja Yang Mau Kau Kembangkan Berisiknya Tidak Boleh Lingkungan Diganggu Tau Bagaimana Lingkungan Gak Diganggu Batuk Saja Kau Udah Ganggu Lingkungan Halo Mohon maaf Batal Batal Sholat Kau Udah Ganggu Lingkungan Batal Sholat Dulu Begini Kau Kau Ada Tidak 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 Imam Kenapa Imam Mundur Paksakan Maju Tapi Mesti Mengeluarkan Sesuatu Kawan Tidak 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 Paksa Belakang Namun Sehingga Tidak Terima Tidak 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 Sholat Kita Bersama Tidak Ya Kalau dia Terusin Tidak Sholat Dia Jadi Ada Orang yang Masjid sangat Percaya Orkodom Tidak Industri Merupakan Pemutar Roda Pradabang Peradaban Pertanian Peradaban Industri Sekarang Saja Orang Peradaban Pasca Industri Mulai Lingkungan Sekecil Apapun Batuk Narinan pas Kita Mengganggu Lingkungan Apakah Kau Mengganggu Lingkungan Sampai Itu Yang Jadi Masalah Apakah Mengganggu Lingkungan Itu Sampai Lingkungan Tidak kuat Daya Dukungnya Daya Tampungnya Udah Bahasa Yang Ditengangkan Ditengangkan Kan Kalau orang sedih Memenahannya Jadi Masih bisa ditahan Katakan Kalau kerusakan Alam itu Sampai turun Digerinya Sampai 80% Mungkin Masih bisa ditenggang Kalian Kalian pun Kemakan Borak Kemakan Apa Karena Beli mie Sembarangan Mie Campur borak Kalau sekali Aja Makannya Mesti bisa ditenggang Badankan Walaupun Muang-muang Udah Lepas Sembuk Tapi Kau makan Tiap hari Seminggu depan Game kau Badan Kita Sehingga tidak Bisa menenggang Nah Setelah Ortodoksi Ada orang yang Saat Lingkungan Roksak Ya udah Kalau lingkungan Roksak Kita jadi Kutub Kita duduk Kita Sementara Manusia Makin Makin Banyak Jumlah Umur Orang Makin Panjang Jadi Dunia Makin Padat Makin Musa Terbukti Sekarang aja Karena Gara-gara Arab Seluruh Jumlah Jangan-jangan Udah Kakek Kakek Nanti Dapat Jadi Saya yakin Kira-kira Pak Kalau saya udah seumur Pak Asun nanti Atau sebelum umur Pak Asun Udah punya duit Belum biasa ya Kalau kau kirakan udah bisa Daftar sekarang Supaya nanti Sekian tahun kau punya uang Kau udah Terdaftar Berangkat kau haji Kalau enggak Baru ada duit Umur 40 tahun Baru mau data haji Udah terlanjur Pada umur 70 tahun Sudah jalan Sudah repot Kan Masa digendong orang Kita berangkat haji Kenapa Karena jumlah dunia Makin Jadi Jata haji itu Satu persen Kurang Indonesia ada Banyak sekali Yang mau berangkat Akhirnya 15 tahun Udah tak tunggu ya 15 tahun Daftar ayu nak 15 tahun lagi Enggak kebayang Proyeksi penduduk aja Cuma 10 tahun Kedepan kan RTM aja Cuma berani 20 tahun Itu pun tiap 5 tahun Terus dipinjam Nah Mantap lah Kalian planner Harus membuat Sejalan dengan pola pikir Girls Ini tadi Harus ada Big Push Ada Rapid Industrialization Jadi Big Push Artinya Borongan yang sangat kuat Melalui apa? Investasi Di industri Rapid Rapid itu cepat Jadi industri yang dipercepat Nah Perwujudan dari ruang konsepsi ini Kalau nanti kalian Ada yang Tahun kemarin Memang ambil PDT kan Ada Ada yang ambil PDT kan Kuncinya tadi Rural itu adalah Pertanian Kalau urban bukan pertanian Dan umurnya Industri ada di urban Karena itu Urban Industrial Growth Pool Strategy Pol apa? Kutub Kita punya Pol Punya Soap Jadi ada Kutub Utara dan Kutub Selatan Logo ini ya Pola dunia Jadi ada Kutub Ada Kutub Kutub itu maksudnya disini apa? Orientasi 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 Utara kita ikut ke Kutub Utara Orientasi Selatan kita mengarah ke Kutub Pertanian Karena itu Ada Si François Pertanian Tolong yang Tengok Bahasa Perancis Nama Nama Beliau ini Saya di ITB dulu paling kapok Kalau udah ada Pertanian Bahasa Perancis Sini ya Guru dicadelkan gitu ya Perang 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 bener Balanya Rae rille la jou Iya kan? Tulisnya jelas Perang sport Ini Benar Ya Cuma karena ada orang Perancis Tulisannya bahasa Perancis Terjemahannya bahasa Inggris Yang saya taruh Terjemahannya saya letakkan bahasa Perancis tanpa report kalian Saya terjemahkan aja bahasa Inggris Keluar S1 klanologi gitu Ada proses yang kalian lalui dari lingkar satu Ikut kuliah Pak Asun di mati- mati Pak Asun di suruh tugas Kabupaten di klatik terkenyik Aku lulus A Aku lulus A Kalau bisa Asun Industri pariwisata Dimasukin dalam bencana kayak Meriam Saya mau perwisata ke Kanada sana Di tiup hujungnya Meriam Meloncat dia sudah sampai di Otawa Tibet sana Kaget orang ke bahasa Perancis Semua di Tibetnya Apa itu? Bukan Kampung kalian yang tadinya gak ada apa-apa Ada rumah doyong rumah tua Tapi kemudian direhat dibagus-bagusin Datang orang dari kota Wih selfie di depan Bukan apa? Ini rumah kok aneh? Bapak gak tahu kakek kami Ini bangunnya dulu Itu sama kerajaan dulu Kerajaan Palembang dulu Kenapa? Ketua ini itu Ketua ini Tau kalian kalau rumah Melayu itu kan suka Jendela ini Apa? Bukan Ini di bawah atap itu Kan suka ada Hiasan-hiasan Kalau di kita itu kayak danung Kayak lebah bergantung Ya? Disebutnya kalau Melayu itu lebah bergantung Dan itu hampir hanya di rumah-rumah di Sumatera Yang ada Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru Begitu Dan itu menurut orang-orang bule ini Kenapa? Kok rumah di luar? Karena orang bule itu Wah kotak begini Terus ada gambar apa Ada patung depan rumah Nah yang begini kemudian jadi objek wisata desa Nah itu termasuk itu Dari sesuatu yang tidak punya harga ada Tadi dipoles 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 Jadi kemudian industri pari Jadi ada proses Sesuatu itu dibutuhnya apa Diproses kemudian menjadi objek Ada nilai Jadi kemudian industri peternakan Industri pariwisata Industri pendidikan Apa lagi? Sering kalian dengarkan Bagaimana dengan industri Perbankan di Indonesia Apa lagi industri perbankan Apa hubungannya bank Hubungannya masuk dalam pabrik Bank dimasukin pabrik Itu tahu keluar bank Itu lah Atau industri pendukungan di Indonesia Ya kaget saya Dari Makassar katanya 200 miliar Bisa dia nyepor Ke Provolingo 200 miliar Apa seorang kantor pajak enggak tahu Hebat ya orang kantor pajak enggak tahu Ada 200 miliar Masuk ke Dimas Kanjeng ini Jadi prinsipnya Apa yang dikemukakan oleh François Peru ini tadi Apa yang dikemukakan oleh beliau Memang menyebutkan Tidak di sembarang tempat Di semua lokasi Terjadi seperti itu Hanya pada lokasi-lokasi tertentu Nah lokasi inilah Kemudian yang secara tata ruang Perlu kalian identifikasi Nanti Kalau pada studio Pada perencanaan praktis Oh lokasi ini yang bisa Bisa dikembangkan jadi kutub Jadi pusat utama Lokasi ini jadi pusat pendukung Dan sebagainya Jadi Karena pendekatan ini Cuman lokasi yang dipilih Dari pendekatan ini Adalah Dimana lokasi industri Ya Kumulatif industri Tidak selalu Cuman yang paling gampang Kita untuk mencontohkan industri Itu tadi Kalau Kita membahasnya Dalam bentuk pabrik Kalau membahasnya Dalam bentuk sapi kerbo Tadi Membahasnya Dalam bentuk proyek pariwisata Yang cuman bangunan Itu kecil ya Tapi kalau pabrik Kita bisa melihatnya Ada konteks Perubahan strukturalnya Ada konteks Katakanlah kaitan Antar ruangnya Ada konteks Kaitan antar kegiatan Industri itu Yang itu bisa kita lihat Jadi mari kita lihat Contoh industri Tadi konteksnya Kembali ke bangunan pabrik Tapi industrinya sendiri Bukan itu ya Industri itu adalah Seluruhan proses tadi Pabrik itu hanya Salah satu contoh Bentuk dari industri Nah Kalau kita sudah pakai Pendekatan growth Ortodoksi tadi Ada poin satu Poin satu ini Saya pikir habis Nanti kita tunggahi Nanti poin dua Mungkin lebih banyak Kalian pelajari sendiri Idem juga poin tiga Tiga satu Tiga duanya Pecahannya Kemudian Contoh-contoh ini Kalian pelajari sendiri Linkage-linkage Nah yang di sana Sudah cukup gawat Saya menjelaskannya Sudah capek nanti Kita lihat yang di awal Dari pengertian yang di awal Saudara bisa memahami Apa yang saya maksud Di bagian bawahnya Belajari sendiri ya Propulsif industri Kemarin sudah saya singgung sedikit Pada pertemuan sebelumnya Artinya industri Yang menjadi pendorong Menjadi penarik Sekarang Kalian tahu propulsif itu Kalau Kambil kata dasarnya Tadi propel ya Propeller itu Kemarin saya ceritakan Kolecer kan Yang ditiung angin Terus muter Baling-baling gitu ya Tapi baling-baling itu Sudah dimodernkan di kita Kalau baling-balingnya di luar Kemudian Kapal terbangnya maju Kemudian baling-balingnya Dimasukkan dalam mesin Kemudian jadi mesin jet Ngentut Mesinnya kan Maju gitu Atau yang paling gampang Lokomotif Tahu kan Lokomotif itu kan Bisa berada di depan kereta Berarti menarik Kapan-kapan lokomotif itu ada di belakang kereta Mendorong Mendorong Jadi mau apapun istilahnya Mau menarik Mau mendorong Tidak Bahasa Indonesia Tapi propel Berarti menggerak Menggerak Propulsif Jadi menggerak Nah karakteristik industri propulsif itu Apa Nah Yang pertama Dia industri itu Atau perusahaan itu Relatif besar Relatif large If it is to generate special Indirect Or indirect Jadi kalau dia ingin membuat Pengaruh langsung Atau tidak langsung Terhadap ruang Terhadap ekonomi Maka dia ukurannya harus Relatif besar Nah Relatif besarnya ini Relatif Segimana Apakah industri yang jumlah Bekerjanya seribu Apakah cuma industri yang Bekerjanya seratus Tapi yang kita bicarakan sini Relatif besar ya Industrinya besar Mesinerinya besar Investasinya besar Produknya besar Inputnya juga besar Nah biasanya kita sebut Industri-industri Yang mengawali Industri yang mengawali Kegiatan ekonomi Dalam suatu negara Berapa contoh Kita ambil Walaupun sebenarnya Ukuran sendiri Ukuran saja Tidak cukup Tapi yang paling penting itu Nah balik lagi Bahasa Sunda Banyak orang Sunda Tidak Tau gak Bukan gede Yang gitek Gitek Giteknya kan Kalau Apa Goyang Goyang Artinya Dia bisa mempengaruhi Apa tidak Nelahom gude awak Tapi udah gak bisa bergerak Kayak siapa Bocahrengan diperluakan Tadi Ditaruh di rumah sakit Reg dahar gue Nah itu mah gak bisa Jadi penggerak Malah dia yang digerakkan orang Tidolong orang Tapi Maksudnya itu lincah Kalau Dalam konsep kita Di agama Kita Sehat buat Afian Afian itu kan bukan hanya Cager gitu Tapi Seager Cergas Bukan cerdas Cergas Gesih Ya Mempengaruhi orang Nah Kadang lebih enak pakai Paksa Sunda Jelas kan Iya kan Cager Pager Seager Seager Yang penting seger itu Baru bisa Cager gitu Ya Jadi Ukuran saja Cukup Good deh pabriknya Tapi yang dihasilkan Segitu gitu aja Yang gak ada guna Tapi yang dia mempengaruhi It should be relatively fast growing Fast cepat Growing Cepat tumbuh Miserupnya ini Paiman Masa piquera ini penting kenapa suaranya kenceng bisa bangunin kalau mau subuh ya kalau yang kalian yang mau gini-ginini gak ada gunanya cuman-cuman untuk kenceng-kenceng aja gitu untuk kontak aja tapi kalau yang buduh ngingetin pakaian lama masih gak bangun juga subuh tapi udah kupingnya aku udah puluh di depot ya sholat malam jam 2 kenapa kalau gak ingin kaget sholat kalau tidurnya ada sholat malam kalau ada bola bola nanti jam 2 oh mantap it should be relatively fast growing cepat it should have a high intensity of input-output relationship kalian bahas nanti input-output relationship saya kasih contoh disini gak apa-apa biar sama dengan kelas sebelumnya with other industry or firms in order for the effect of its growth to be transmitted transmitted itu di jalarkan ditencarkan di jalarkan tapi yang keempat jangan lupa secanggih-canggihnya kalau industri itu tadi tidak inovatif sekarang ini terasa pada cerita kita tentang industri kreatif ekonomi kreatif dan inovatif tadi betul saya mulai dengan secara umum dari industri ini tadi ada input ada proses ada output kan yang kita lihat dalam tutup bangunan pabrik itu biasanya adalah bangunan tempat terjadi proses kan inputnya mungkin entah dari mana bahan baku kemudian diproses kemudian outputnya bukan dijual kemana kabin pabrik sekarang saya mau ambil contoh karena kalian banyak orang kandung paling enak itu ada yang saya lingkarin seperti dari patah 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 bedak patah hat patah patah yang patah Ada yang juga di Banjaran? Sorea Ada yang di arah selatan? Ada Belenda Pernah ada patal Banjaran? Ah, Alhamdulillah Sekarang masih ayat Masih ayat Alhamdulillah Jadi ayat 2 Tapi ada patal Senayan Alhamdulillah Di mana sekarang Komodir di Jakarta Industri dan Jakarta Tadi itu mau di Bandung Hengkar Gara-gara Bandung menggedean ke arah ujung berul Tadi patal itu di luar kota Bandung Karena patal itu sekecil saja Kalau menggedean sampai ke ujung berul Jadi ayo naik asuk kota Bandung Padahal duduknya di luar kota Sekarang saya tanya Yang dikerjain di patal Di pabrik pemintaan itu apa? Hah? Benar? Dinaungkan, cek benar-benar Pemintaran itu adalah Dari serat Seratnya terserat apa? Serat polimer Yang terbuat dari alat Dari minyak Hah? Kalian belajar kimia Kimia organik gak SMA? Hmm, apa? Wah Gak lulus dari kimia apa? Oke, kan? Kan? Kalau SMA kan tinggal Ada benzena yang segi 6 meter Kemudian ada kemudian polimer Maksudkan polimer Polimer itu adalah bentuk serat Ada viskos Viskose Ya, serat Ya kan? Nah seratmu bisa jadi istanah Dari minyak Kalian Kalian menanganku Saya juga juga Memiliki bahagian dari biskos Minyak Nah, waktu saya bunuh Mulai kemudian Nah, ini mungkin ya Celana saya bodoh Tapi waktu saya masih kelopok Buat tempat Buat tempat Bagi enggak lagi Bakti celana lama Eh, ini pasti Cintetis Ya Ada Ada Keren pohon yang Letrak Menanya pecah Menanggur Ya Bukan kaput Kapas Kaput kalau diluhur Radu kan Dibuat Kapas Dalam bahasa aslinya Kita sebut Kaput Dalam bahasa Sundana Kaput Kaput Hehehe 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 Pak Duye Saya dulu ada guru saya Duye Di Suwadi namanya Itu kalau menjelaskan Guru guru Mana Yahob Kaput Kaput Di mana? Kau nanti padu 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 Di bahasa Inggris Aslinya Kaput Kapan? Di bahasa Sunda Akun jadi Katun Di bahasa Indonesia Akun Kapas Oh gitu padu Jadi Katun kan Bahasa Sunda Setelah di sini Saya bilang Gak wadul Pak Duye Hehehe Bahasa itu yakin saya Jadi saya percaya Bang Guru saya Benar dalam bahasa Sunda Sehari-hari kita Nibut Katun Kita nibut Kapas Kapas itu kalau anda Pergi ke rumah sakit Eh mana Kapas Halo dia Ya barangnya Katun juga kan itu Halo Iya Iya Padahal Katun itu juga ada dalam bahasa Indonesia Dan ada Cuma yang paling sering dipakai dalam bahasa Indonesia Kapas Satu lagi bahasa Indonesia Aku suka bikin biru Karena dia orang Jawa Dia kata bisa Apa Apa Masuk 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 Tapi karena Kita berasal dari Sumatera Orang Padang Orang Padang Gunung Orang Simatera Gunung itu dapat Ya 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 Gunung pun dapat Sudah kiri ya kan Ini bahasa Jawa Gunung pun bisa Suka jalan ya kan Ini contoh bahasa Indonesia Betapa bahasa Indonesia itu kadang bikin bingung Nah sama Katun Tiba-tiba ada lagi yang pakai ulat Nah Makam Makamnya di murpe Dau Dari pokok Gelinding-gelinding-gelinding Ulatnya digelinding kan tau Renangnya diambil Dipintar Menjadi penang sutra Katun dipintar menjadi penang Apa Kenang Katun Polimer Dipintar-pintar jadi fiskus Sebentar lagi Sebentar lagi Selat hal itu Kita akan jadi Ini yang Perkembangan Ada plastik Ya Hah? Ya ada plastik Ya Mungkin lagi ke depan itu saja Dan benang itu kan boleh kita lihat Kalian tau benang untuk Zik-zak untuk Yang dipikirnya Obras Itu benangnya Aneh Benang Itu benang Kau dari Belanda Dari Inggris Dari Belgia Capek-capek ini Pakai di Indonesia Negeri panas Ajak kau Keringat kau Tengah hari Pakai baju Tetron Tetrex Apalagi yang Dari Polimer itu tadi Pakai Baru kerasa Baru dipakai dikit Apalagi gak pakai kaos oblong Keringat Basah Ngucur kau Ternyata Paling enak Sekarang itu apa Kamu melakukan kali lain Atau kartun ya Ya Halo Ya Dunia makin cinta lagi Balik ke Allah Ya Karena kartun yang itu dihasilkan Malu Cuman sayangnya Anak-anakku yang laki-laki Kita ya Kesama kita Sebenarnya ada yang bagus Terus ke sutra Cuman kita gak boleh Makan sutra ya Ya Sudah tidak dianjurkan Sutra benar Sutra hanya untuk Meneng-meneng ini aja Ya Gak apa-apa Benar Saya pakai bunyi Ya tapi dianjurkan Janganlah sutra Bukan untuk bapak-bapak Terus Emas Tapi Albin nanti Tiba-tiba pakai anting di emas Dia ngelawan saya Enggak Itu sudah Maksud saya Dari sudut tekstil saja Kalian sudah bisa bayangkan Ini baru ceritanya Baru sampai pintar Baru nomor satu loh ini Patal Bukan patal Belasa Belasa India Patal legaya Bukan Sudah jadi benang Berbagai macam benang Entah benang sutra dia Berbenang Entah Benang kapas dia Entah benang viskos dia Tetra 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 Atau drill Jauh itu dikenal Bukan ada drill Atau denim Denim Gym Atau wool Apapun Semua di dunia ini Dari serat ganja pun Kalau bisa dibuat juga Nah Kalau sudah jadi patal Kan baru dalam bentuk benang Ya kan Abis dari benang itu Benang itu Itu diadu-aduin Benang itu Di Kayak kalian Menganyam tikar Tahu Menganyam mendong itu Tika Tapi enggak Menganyam satu-satu Gitu Pake mesin alatnya sulamin ya itu pun cuman beda tidak dengan kain yang tadi ya sekarang sudah mulai eranya lagi orang batak bangga dengan membuat pulosnya duduk tidak mempunyai satu kain harganya bisa lah kain pulos untuk dipakai sorban ke masjid masa 3 juta setengah jam kain cuman 50.000 baju pokok cuma 100.000 sorbannya 39 juta kalau saya jadi perampok saya orang batak kan kebetulan dia ah si kaji si kawan tarik maksudnya 3.500.000 daripada saya ambil sandalnya nggak laku kan saya ambil baju pokoknya 900.000 mana-mana kalau baju pokok bekas tapi kalau kain pulos semakin bekas dia semakin menarik tambah di bumbu-bumbu oh ini seharusnya raja batak 40 ini pakai wawah udah tambah man bisa 10 juta harga waktu Jokowi dan terkena nama pokok ini dipayungkan ke Jokowi waktu itu tambah lagi 50 juta harga ini cuma satu-satunya dibuat di dalam torah oleh sama omah ini sambil patung apa itu nyari bangal kemudian tiap daerah ada kain pulosnya ada kain songketnya ada kain napak tenun kalian pernah dengar kata songket misalnya ada songket buatan kelembak ada songket buatan semerinda ada songket buatan dan ada pun di bandung timur kan tapi itu baru tenun dulu nah tenun itu biasanya kan kalau zaman dahulu karena benangnya tadi sama semua sama warna so 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 belum ada pola kan kita akan mempersi warna biasanya dalam bahasa Sunda bahasa Sunda ya bukan bahasa Indonesia seluruh saya kalau dulu misalnya ada seluruh penuh bahasa Sunda seluruh ya diwantek kalau dulu kan diwantek kalau dalam bahasa Indonesia kemudian baru tau kok diceluk dicelukkan tapi karena pakai bahasa Sunda seluruh saya ngebayangin guru saya guru SMP kalau ngajarin saya soal industri seluruh di Cibuntu sana di Cimahi di belakang Ramayana Cimahi sekarang di belakang Ramayana itu kan udah sekarang jadi ruko yang baru itu dulu tanah kosong ternyata itu tempat menjual hasil celup itu dijemur pakai bambu rendeng gitu ya kalau dilihat dari foto udara dulu mantap tapi dulu belum ada foto udara wih warna warmi hari ini celupnya warna ungu, celupnya warna merah setelah diceluk dapat warna biru, warna merah, warna kuning nah mau dikasih colak kemudian mungkin ada tercolakan atau bisa saja teknologi baru dari patah roket penuh waktu itu juga sudah dibuat colak colaknya nah baru dari situ kemudian turun menjadi konvek dari situ jadi bayangkan dari mulai benang tadi sampai dengan jadi baju yang kalian pakai kita melalui berapa macam jenis industri industri tadi kan input proses output sekarang kalau saya ambil tenun inputnya dari mana? dari patah output dari patah menjadi input tenun tenun menghasilkan kain yang sudah ditenun jadi input tentu celup celup menghasilkan kain kain yang sudah berwarna oh masih perlu mau ditambahin coraknya dibuat coraknya selesai kita anggap selesai di situ kemudian baru masuk ke konveksi baru diukur, baru diakur mau buat bajunya rendah di pinggir mau rendah di tengah mau resleting di belakang mau resleting di jidang itu baru satu industri teks saya tidak bisa menceritakan panjang lebih senanti kalau saya cerita industri mobil kalau saya cerita industri kimia komasi perperbuatan tapi saya gini pak kalau ini kan enak pak sekarang saya tanya balik prosesnya nanti waktu ada cerita di bagian sana kita balikkan lagi ke sini pelan-pelan ya cuma sampai di situ kalian bisa memahami ada rantai produksi kenapa kemudian industri itu apa ya bahasa Sundanya saya tidak tahu benar saya akan melakukan orang Sunda asli ini repotnya pada ke Juyut pada ke Juyut pada ke Juyut jadi tidak jauh sekitar di cekungan bandungnya oh pabrik totalnya ada di Cipadung ada di Banjaran kemudian pabrik tenunnya itu ada yang Jepang Tijin, Tetoron atau apa ada di Banjaran kemudian ada di Bandung Timur ada di Kahatek ya kemudian yang langsung ada nah sekarang ada Kahatek dia udah langsung jelet ya kalau dulu terpisah sendiri-sendiri kemudian ada yang buat corak ya kemudian ada konfeksinya baru di luar cerita konfeksinya yang amin lagi sampai disini berarti ada rantai produksi pabrik-pabrik ini tadi kalau dapat dia bersalin berdekatan beraglome bukan harus nempel tapi maksudnya masih pada satu kawasan satu wilayah satu kota dan sekitar pekanal tiba-tiba ada nyelip satu mau kecian juga saja pak saya emang gak saja tapi dominanya biasanya itu berada dalam satu wilayah oke nah industri yang punya karakter empat ini tadi biasanya kita sebut pemimpinnya di wilayah itu dia menjadi pemimpin nah pools atau kejadian mengutup berada di sekitarnya tadi menarik kegiatan-kegiatan lain di sekitarnya tadi itulah kemudian kita sebut ada klaster ekonomi nah klaster tadi itulah yang berkel nom pop mendekat salingan lantas punya gejala dokter itu dua gejalanya itu satu industri yang leader sudah kita temukan sudah tidak ada ada gejala yang kemudian disebut backward linkage ada forward linkage perhatikan saya tadi adalah dalam bahasa Inggris itu back back forward ke depan tapi hati-hati bahasa Inggris bukan bahasa kita jadi gak bisa kita ngatur dia kalau backward tulisannya begini back ward ward itu arat westward arah barat upward atas downward bawah ya tapi kenapa waktu forward e-nya hilang d e bahasa Inggris bangsatnya bahasa Inggris itu kadang-kadang ngerepotin kita kita wajib pelajar orang padang orang padang apa lagi kacau adakah ini lias namanya tahu dipione tulisannya dipione halo bener orang padang seluruh bahasa Inggris paling kapok dia pone tulisannya wang mana dibaconya uang yang gawat lagi hara artinya uang jadi orang padang paling balas bahasa Inggris a nanti karajokan bahasa Inggris itu dong mana pone tulisannya mana lu awak membaconya uang 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 w a jok n n n n n n n ngacau ya bahasa Inggris itu ini tapi gimana lagi karena kita harus belajar bersama ini kenapa pak ada murin saya yang sejago ditulisnya foreword ya saya salahkan protes papa gimana bahasa Inggrisnya foreword iya dan bahasa yang celek celek kebelakangnya ke depannya corak corak ke belakangnya ke depannya ke depannya ke depannya tapi pertanyaan patau gak ada kan pak asum Inggris aku tanya balik kalau itu patau bekuatnya apa ayo semua harus ada bekuatnya asma punya sebelum jadi dia harus ada sesuatu apa bekuat pertanian kabas pertanian kabas pemeliharaan kokon seterah pemeliharaan mek bulunya di apa itu disiksa terlalu kalian kalian semua yang mau baju panas dompah panggat teman yang ini orang gila ya demi kita demi kita membuat jeket panas just walk orang yang jelas-jelas yang pemilik wall itu tadi kau berikirkan kalau sahabatnya telanjang dia oh ya kalau ada dalam ilmu binatang itu periki binatang tapi dia rela aja demi kau pakai baju wall itu gak apa-apa karena pebunuhnya juga setiap bulan bertumbuh lebat lagi gitu ya jadi patal itu kebelakangnya ada biskos tadi ada sutra ada kapas ada wall dan sebagainya aku kan sih saya tanya bekuatnya ada colak forwarding kemana forwarding pasar baru pasar baru ya baru dari situ kalian beli kalian pakai jadi segala sesuatu pasti kalian bisa menemukan mana backward mana forward tapi ada backward yang sudah bergiatan bukan pada kegiatannya yang sama patal tadi backwardnya sudah bukan kegiatan industri lagi tapi masih industri dalam konteks itu tapi kita menyebutnya pertani ini atau kalau viskos tadi adalah industri pengolahan kolimer dari hasil niat terserah kalian bisa tengok saya tidak perlu cerita kalau mobil sudah saya cerita belakangnya ada bahan tidak apa ya kalian bisa paham sendiri kimia obat-obatan juga begitu ngambil dari belakangnya dari zat di alam kemudian jadi bahan kimia jadi obat jadi apa kelapa sawit kemudian untuk eneng kalian bisa untuk karnelnya kemudian untuk kosmetik dan sebagian macam orang Sumatera yang orang Kalimantan orang Sulawesi yang tanam minyak nilam minyak nilam kemudian ini itu bisa jadi batu bisa jadi apa bisa jadi obat bisa jadi apa jadi banyak sekali cuma karena dia skalanya tidak terlalu apa apa di dunia yang sempat mempengaruhi budaya keuntur manusia di dunia ini satu adalah industri logam yang itu kerja turunannya adalah mobil pesawat kereta api ya mengubah even UNISPA juga ikut rupa tau rupaan UNISPA gara-gara industri logam kaget kebutan kalau bisa coba tengok ke atas halo apa konser kalian gak ngalamin ini lagi dibangun saya ngalamin cuma diberitakan kalau kalian gak ada pada semisal pendek bapak kalau ke rumah dan rumah itu nanti kita saling kontak saja ini lagi dihukum habis karena dana dibantu dari kuait kita kan PP sama wasilita karya apa waktu itu wah jadi nama padahal dulu saya kan kantang kambing saya jelas di suku sana itu tempat kaki itu kan wah wah jadi lantai muka wah dan lantai kita pakai konsumsi bajak seperti sasis jembatan ini kalau gak pakai ini kalau gak pakai ini setahun mungkin gak ada kuliah kita atau munusih dulu kita kuliahnya di Cibulia lewat itu di kampus tindur kita di situ kebayang kalian sama dosen munusih sana contoh kita pulang habis waktu kita cuma mau kolam balik pelajar 2 jam kesananya 5 jam kolam balik iya halo pernah kan kesalahan iya pasang saya kan zaman saya masih naik itu kalau sama temanku saling tulungan tungguan deh pak sum jangan kurang apa pak ini supaya mobil naik nanti ada mobil antara teman ini mobil gak naik akan pakai tali halo mobil mobil Jepun semua lagi nama beken tenaga kurang kan nama beken tapi kalau mobilnya Ford ada juga Toyota Artop dulu ada satu mahasiswa saya dalam Malembang pakai Toyota Artop kalau udah kuliah bang abang kuliah hari ini kesana ya ya Allah aku kawal lah aku mobilnya bang tak naik nanti pakai Artop dia kan double nah cocok kau tunggu asin asin namanya kimas mama asin jadi forward dan backward linkage ini kalian harus pelajari ada yang ke depan dan ke depan dan ke depan bisa mbak paham ya forward dan backward sesuatu ke depan bisa mbak paham ya sesuai istigat habis istigat apa lakukan kerjaan ya terserah ada yang jadi konsultan ada yang jadi pegawai ada yang sudah mudahan gak ada yang jadi yang mata dewan ya kalau ada apa boleh buat ngasih doang saya itu jangan mahasiswa saya itu yang dikasih dulu jadi anggota dewan itu kalau kenapa ya kalau jadi atau sayangnya ya gak normal ya digunuhnya gampang guluhnya di kalimatur gitu saya gak bawa tas saya tapi di beberapa kelas yang lalu saya bawa saya dari Seri Jaya dari Medan udah saya kau udah dengar ya kelas kau udah kelas atas berpucitain waktu itu jadi waktu keluar puluh di Cerkareng terus naik kereta datang kan pelalai karena duduk di Taga ini saya kan paling malu-malu kalau orang mampu gitu tunjuk kepala orang kena ke dalam agak ngalah belakang tapi masih ada di belakang yang ada sepuluhan sampai di pintunya naik saya bisa minta ini kantor pertambahan kantor mentah ini eh kenapa bapak pusing kami ada aspirin dia pikir saya biar enggak sepertinya saya lihat anak-anak dewa saya muntah banyak Cekakak itu pesawat saya semua saya pikir biar lain kali saya aja kalau para negara para negarinya cekakak sebenarnya yang sebelumnya belakang saya cekakak berarti sama orang tua sama saya ya ya gimana orang kita lagi pesawat lagi tenang-tenang mana dari Medan itu karena kenapa aku mau bucok-kenapa itu ini caranya se-enaknya kamu kan sama itu yang sama siapa itu kalau tadi elang astagfirullah ini namanya anti gelebun udah-udah kalau jadi pun jadi yang baik banyak yang baik itu satu dua yang gelebun kalau kadang-kadang yang baik ini yang merusak karena ini lah ini lah setitik empat susu sebelah pada susu kita butuh manis apa gitu putih inilah setitik hidung susu sebelah lain mudah jadi kalian yang penting kalian jadi yang benar setelah itu ada industri besar ada gejala ini ada kemudian yang disebut industri satelit kalian tahu satelit jadi kalau ada bumi satelit bumi siapa? bulan valapak bukan? satelit alaminya benar satelit puas dan kita kita terselah bahasa dia tidak ada apa-apa yang kalau tidak ada bumi bener Saya bukan menggabungi Tuhan, benar-benar mau disebut Gendala Bumi, Bulan sama Palapak tadi, Lih, eh, menajurakan saya. Saya cuma mau ceritakan saja ada fenomena satu ini, gara-gara ada industri besar tadi yang propulsif, muncul kemudian industri satenik. Saya mau kasih contohnya yang mencet, kalian tahu tak tahu? Jadi, benar itu gimana? Apa diginiin segala yang lain? Benar itu digulung dalam bentuk tempat yang bagus kan? Yang kemudian ada bentuknya lucu, ada bentuknya gelondongan bulat itu ya kan? Tergantung ini dari kayu, dari plastik, atau dari kepas, karton. Benar? Orang patah tadi, kalau anda tadi? Jadi bentuknya rapi sekali kan? Semua. Pertanyaan berlutuh jahit di luar, itu yang benar. Mana jaringannya bagus tuh? Ngiring kesini, ngiring kesini kan? Cultural與 instituten ini adalah industri satelit. ya dia tidak memproduksi benang dia membuat gelondongan benang nah gelondongan benang ini tadi dibuat satelit oleh industri industri nah itu kalau bahasa Sunda industri yang ikut-ikutan syaratnya apa kalau industri patangnya tutup ya dia tutup ya kan siapa yang mau beli mau saya melondongkan di tengah kota Bandung ini jadi keundingan nggak ada mau beli tau kan mungkin melondongan itu kalau sama saya kecil dulu kalau beli benang itu suka akhirnya dibuat mobil-mobilan jadi band mobil-mobilan ciri satelit itu kalau industri gedenya ini tadi koit dia lebih dulu juga tapi tapi kalau dia koit gampang industri ini suruh cari satelit yang lain kan ya palapara jebruk jatuh bumi sama bulan tetap aja ngarga nggak ada urusannya tapi kalau tadi modern kalau bumi nyumput sebentar apa apa yang ingin mau dikirim kemana ini sinyal kan gitu jadi ada industri satelit jadi industri satelit ini lebih kecil peranannya jika dibandingkan dengan industri pendorong tadi jadi dia sejalan dengan backward dan forward tadi sekarang bisa tanya kalau tadi dia berkelondongan terhadap patal tadi dia forward atau backward terhadap patal kan dari sana dimasukin ke sini untuk ngulung gulungan dan apa keluar nanti dimasukkan begitu sampai di kembali kenong jangan-jangan melondongan itu tadi jadi sampah kan nah ada yang ngulung yang ngulung kemudian dia jual lagi balik sini suka bener orang Indonesia mendahul pulak alam bener-bener apalagi mengurangi sampah ya itu yang bagus pak 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 pula dipicet asal jangan vaksinasi di luar sakit di daul pulak diisi ganti vaksin yang lain masuk penjara kan berapa orang gara-gara itu karena tujuannya baik mendahul pulak cuman isi daul pulaknya salah masuk penjara deh dari ilmu lingkungan dia udah betul mendahul pulak dimanfaatkan lagi tuh tapi yang kau isi itu yang tidak tuh jadi maaf masuk penjara kau gitu ya Nah dengan kaedah lokasi kemudian kita mengenal ada material oriented labor oriented market oriented kudus maka ada kemungkinan industri yang saling mempunyai lingkit tersebut akan beraglomerasi atau karena kondisi alam kondisi wilayah dia tidak beraglomerasi dengan kata lain tersebut pada umumnya industri yang seperti ini tadi ada punya kaitan cenderungnya pengennya beraglomerasi karena itulah si cadel tadi François Peru itu mengatakan pool growth itu tidak tumbuh di sembarang tempat hanya tumbuh di tempat-tempat tertentu tumbuhlah di Jabotabek tumbuhlah di Bandung Raya tumbuhlah di sekitar Surabaya tumbuhlah di dekat Medan itu awal-awalnya dulu industri yang terjadi di kita ada satu-dua nyelenaik industri rokok di Kediri di Malang industri rokok di Kisaran tapi kan hanya rokok saja rokok kecil pengaruhnya sekali ada kebijakan dilarang merokok gulung tikar biar sekarang ini saya syukur sudah berbentuk merokok dua tahun penon rokok mau naik jenis ratus ribu aja daripada beli rokok mending beli eksekrim untuk hubung itu jadi ada kemungkinan beraglomerasi atau kemungkinan tersebut ada pendapat ada pendapat apa yang terjadi sekarang pada era kita memang orang itu tadinya cenderung beraglomerasi tapi kedepan ternyata setelah aglomerasi ini terjadi deglomerasi tergantung kondisi wilayah persenantan yang terjadi di kita halo perhatian kemarin saya cerita betapa pabrik tekstil sudah mulai ada di Jiranjang pinggiran majalaya berarti dia sudah tidak cenderung tidak lagi mau beraglomerasi di Pandu tapi dia berdeglomerasi ke tempat lebih pinggir tapi masih pada jarak sepencapaian satu jam dua jam mana sih belum tapi secara fisik dia sudah deglomerasi dari teori lokasi ada prinsip resource atau material oriented tadi sudah di depan ada market oriented ada labor oriented ada food loss ada external dan sebagainya sekarang saya mau ceritakan apa untuk labor oriented material oriented dan market oriented ya kita mulai dengan industri yang paling sedekan tadi di kelas pagi saya cerita terasi 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 kalau terasi itu tadi dimana kalau di Jawa Barat ada yang sama satu messiah itu adalah Gak Leng. kenapa bukan di Majalengka? kenapa bukan di Majalengka? kenapa bukan di Majalengka? haa? kenapa bukan di Majalengka? karena prinsip yang dianggung dalam industri terasi adalah resource material oranye dimana bahan bagunya tersedia disitu bayang kalian bawa ikan yang gak lagu lagi itu ikan yang apa diboyong bandung dibandung buat terasing gitu halo nah tarasi ini tadi bernyata di sumatera kita mengenal belacan belacan ya kan belacan dan kita di sumatera ada di bagang si api-api bagian si api-api sama itu juga terletak di tepi karena daerah penghasil ikan dan belacan yang terkenal di sumatera tadi dari bagian si api sekarang saya tanya tapi di Jawa Barat ini kan pantai banyak kerawang ada Bekasi ada Baman Luka ada kenapa kecil bong kemudian ada dari mulai Cisolo, Labuan Ratu, pantai semua lalu suka bumi, di selatannya Cianjur, di selatannya Garut, di selatannya Ciamis kepada apa? pengandaran sekarang kenapa gak buat kerasi? lalu halo kok gak ada yang jawab? kira-kira aja feeling halo ada satu, saya cuma mau buat fungsi oke, sebelum dijawab itu saya balik lagi ada satu cerita lain sebetulnya kita hanyalah saya ingin masuk di logika ya karena diajarin masuk, itu lupa itu apa sih? tahu Kawalu, Kaman Sari? tahu kalau saya ingin Kawalu, Kaman Sari atau asosiasi? kalau ada orang yang ke Mekala beli tiba-tiba lagi sedap jangan bangga dulu tolong kenapa engkau ghibur jauh-jauh kalau cuma buatan kau lalu nyebrang besitu juga ngasih untung sama orang Arab habis-habis haria padahal di kampung kita baru mau ada capek-capek kau besitu minimum kalau gak mau ke kawal lu ke pasar bakar lu malah gua tau tanah abang ah nyanyain orang Arab ah di kawal lu kenapa gini kutil kota saya itu kok gak ada no ga warna punyapa oh Tidak, orang tasik tapi tidak paham tasik dia Kan udah gunung tinggal nih yang gampang toping, jalan toping kan Mitra, batik, tinggal nunggang cukul itu Oke, enggak juga Saya tanya sekali, dicimangi di kampung saya Karena ada jual itu di depan kongres itu Ukir-kir itu, kalau ditanya sama apa Kampungnya arah, tapi saya tanya, ini ukiran dari mana? Saya pikir dia jod dan kairo atau dari cita Oh Jepang, iya Sekarang saya tanya, kenapa Jepang? Kenapa enggak dibuat dicimangi? Bahkan saya, saya ngarahkan juga, kan? Kenapa? Enggak Bahan-bahannya dari Jepang Dari, dari apa? Dari Kalimantan Dari Hutan Gojono Gondol itu, kalau jati Bukan dari Jepang Nah, kalau kemahannya itu Laburnya Pekerjanya Jadi terasi tadi, kenapa ada di Jepang? Memang ahli yang membuat terasi itu Turun-turun orang simpon Diajarkan Tidak diajarkan di sekolah kayak gini Bordir tadi Bordir tadi Neneknya mau bordir Ibunya pun lebih ahli Anaknya pun lebih ahli lagi Halo? Ditambah lagi teknologi Ada mesin yang lebih baik lagi dari Suria Lebih capat lagi Bordirnya itu tinggal diletakkan di gambarnya Dimasukkan kemudian di scanning Mesinnya jalan sendiri Waduh 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 Tanpa kau bisa di bordir Tanpa anakku pernah di bordir Gambarnya Eh, serius? Saya pikir dulu topi saya itu Pak, ini saja topi bapak H.A. Sun gitu Ah, ngapain? Dia cemain itu Buat Pak Tapi udah hilang topinya Gara-gara kampanye Salah Salah Pakai topi biru di Santorata Salah Nah, bukan itu Eh, kalian Cuma merek dagang itu Ya kan? Nah, disininya mau ditulis Hasun gitu Agaknya sulit Selanjut Di bordir Ya kan? Jadi Skill yang pertama Sekarang saya tanya Ranggina Kenapa cuma ada di Tanah Sunda? Di kampung saya Di Bengkulu, di Palembang Di Padang Di Mandeling Natali Gak ada Gak ada Skill membuat ranggina itu Ada di Jawa? Gak ada Saya cuma mau cerita Cep Neng Ternyata Belacan Natrasi tadi Selain resource material kreatif Juga adalah labor kreatif Dimana pekerja yang bagus mengerjakan itu ada Disitulah pabrik itu berada Biasanya kita sebut karena skill tenaga kerja Skill tadi dapat dari mana? Bisa didapat dari pendidikan formal Bisa didapat dari turun-temurun Sudah Ya Saya pergi ke Kawali Saya tuh cuman itu ya Gak ada studio ke Ciamis lagi Kalau ada saya ajak kalian ke Kawali Cuman meneliti dong Kenapa? Yang ranggina emak ini kok paling laris? Saya tanya Ternyata ada resepnya Kalian pernah dengar Kalau naik ke jalan tol Ada Ikan Purwakan tai Mak Ciganea Sampai restoran itu Ciganea Ciganea Ada apa? Karena ada taste ada resep tertentu Dan itu skillnya diturunkan Cara turun dan turun Wajar Ada industri kemudian yang mendekat ke situ Kebetulan kalau industri tekstil dalam kasus kita tadi Teknologinya ya sudah bukan itu lagi kan Kalau zaman dahulu itu Orang Minang Tanpa tak Duduk di anjungan itu Ini Apa? Yang penelunan kain itu Satu tenunan kain mungkin sampai 4 bulan baru jadi ya Tapi pekerjaan ya Setelah kerahin kemudian lalu urusan dapur Duduk di situ sambil nyanyi ditiup-tiup angin Nunggu sorak-lohon Cetrek 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 Dapat kira-kira 20 cm sehari ya kan Tinggalkan Besok datangin lagi Kalau ada lagi tamu tau-tau ada Pacara-pacatan keluarga tinggal lakain ini Tinggal dilanjutin Dan itu kalian bisa tengok di Indonesia Tenggara Timur Di Flores Di Timur Di Sumba Di Rotek Di Sumatera Terutama Bulos Buat Bulos yang sekarang mahal Karena para wisata Sudah digalak lagi orang buat Bulos Di Nias Orang buat Jangan pula ke orang Palembang Ke orang Padang Karena membuat batik ibu-ibu pakaian Kalau bapak-bapak kan potri Udah standar kan Ibu-ibu drama wanita Drama wanita Ini kan baru saja punya seragam Ada motif Tante saya Mampir ke Bandung Saya lagi ngajar Isteri saya yang ngomong Bisa pulang cepat nggak awal? Emangnya ada apa? Ini ada makcik nih Lah makcik dari mana? Ada perlu apa? Mau makcik nggak? Bukan Makcik aja mau rombongan Dak drama wanita Mau ngapain? Udah Barusan pulang dari Pekalongan Terus lagi ke Bandung Mau ke Tasik Mau cerita Lihat yang Gorgir tadi Tenggulah Tenggulah sebentar Ya nggak apa-apa Rombongan semua lagi ngumpul di hotel buntur di depan rumah gubernur Betul Ada perlu buntur Betul Di opista dekat Pasar Baru Karena baru beranjak dari Pasar Bandung Ibu-ibu gitu Nah ibu-ibu Nah apa? Inilah Ngirim ke Pekalongan Sama ke Bandung Mau cari Motifnya motif Palembang Tapi dicetak jadi Pekalongan Memanggulah Ya kalau motifnya Palembang Cetak di Palembang Tak ada yang sanggup di Palembang itu membuat Kalau orang Pekalongan Heheh Atas kongga Ini siap setulah Sayang tolong kawal Kalau nanti itu tolong dicek dia namanya ini Alisabana Kalau nggak salah namanya Tolong kasih tau Pak Nanti dikirimnya Tolong dari Bandung disatukan sama Belanda Dari Tasik Ibu-ibu tadi Untuk bawahnya Itu urusannya dari Bandung dan Tasik Sama Ininya Urusan Tasik Kainnya Sama bawah Nanti kain songketnya itu Songket Palembang Tapi baju atasannya Berarti Palembang namanya Dicetak di Pekalongan Oh 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 Republik kalian itu Heheh Saya nggak nyeritain orang lain Bibik saya sendiri Tante saya sendiri Ya Ya Satu drama wanita Satu provinsi Itu kalian tau Jumlahnya berapa pegawai Untung kalau cuma satu suami Satu istri Kalau satu suami empat istri Agak lagi Ada drama wanita kan Harus seragam Kalau omah-omah itu lagi ngumpulan harus seragam Harus buat batik Segera Iman Kalau di kalongan Anda bisa buat pesan hari ini Seminggu kemudian Jadi Pesan di Bandung Mau kaos Apa itu Serentak itu Tau-tau Seminggu kemudian Sampai di Semelu Itu Barisan kita mendukung Sebelum Untuk Menghidupkan lagi Tanaman bakau di pantai Oh Pesan baju kaosnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih